selamat menikmati 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 dan dakwah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Taurat berdoa menikmati sejarah selamat menikmati 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 kemasalahan dunia dan akhirat kalau masalah dunia saja ya gampang saja bisa tapi bisa enggak mereka mengarahkan kepada kemasalahan akhirat kemasalahan akhirat itu tidak bisa karena itu yang dimaksud pemimpin itu bukan hanya sekedar mengurus dunia tapi juga harus mengantarkan harus pemimpin mereka untuk mengarahkan mereka ke dalam urusan-urusan akhirat nah makanya pantas Allah mengatakan janganlah sampai orang-orang mu'min mengangkat para pemimpin mereka dari orang-orang kafir jadi walaupun mereka merubah arti dan dirubah-rubah ada pernah dulu kan dalam Al-Quran sudah dirubah katanya bukan pemimpin tapi sahabat-sahabat ya jangan mengatakan orang-orang non-muslim orang kafir sahabat apalagi kalau pemimpin sahabat saja sudah tidak boleh kalau pemimpin apalagi pokoknya dirubah bagaimanapun makna Al-Quran itu tetap begitu nah karena itu kalau memang diantara orang-orang kafir bisa memilih bisa mengatur mereka yang baik karena keadaan keahlian itu pasti hanya urusan dunia saja tapi perasaan urusan akhirat karena dunia ini adalah bersifat sementara dan yang paling penting adalah kehidupan itu kehidupan akhirat nah jadi tetap saja tidak boleh sebenarnya nah kalaupun kalau mereka apa apabila mereka sejalan satu tipe dengan mereka itulah dari golongan mereka mantasya bahabi kaumin pahuwa minhum siapa orang yang menyerupai suatu kaum kaum Yahudi kaum Nasrani pahuwa minhum maka itulah dari golongannya karena itu orang-orang muslim juga ya yang mengimilih seperti pada pemimpin seperti itu yakin orang-orang muslim yang tidak betul-betul keislamannya orang-orang yang beriman yang tidak menurut keimanannya paling juga itu hanya sekedar pengakuannya ataupun juga hanya perkataan di dalam ungkapannya saja dan pada hakikatnya Allah tidak suka kepada orang-orang mu'min orang muslim yang mengangkat pemimpin untuk mengatur mereka dari orang-orang kafir atau Yahudi ataupun yang Nasrani oh seperti itu jadi sudah terbayang jadi untuk memilih penguasa itu tidak hanya untuk urusan dunia saja tidak itu maksudnya Allah itu mengharapkan untuk akhiratnya kira-kira bisa enggak orang-orang Yahudi dan Rasani memimpin kepada keakhirat yang benar tidak seperti gambarkan tadi kalau mereka orang Yahudi sudah berpegang kepada sudah datang lebih yang baru tapi masih berpegang kepagamanya sudah tidak diterima terima harusnya walau aladin amanu waladin hadu warna soro wasabi inah man amabilah itu akan apabila Yahudi pada masanya pada masanya yaudah betul harus Yahudi kalau pada orang Nasrani dalam arti ya memang harus Nasrani tapi pada zaman Nabi Muhammad ya seorang harus agama orang Islam karena Yahudi dan Nasrani itu sudah tidak sudah tidak berpegang kepada ajaran mereka yang utuh jika mereka berpegang kepada ajaran yang utuh pasti mereka pun harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah oh seperti itu baik dan Ustaz saya juga ingin mendapatkan sebuah apa ya pencerahan terkait juga kalau saya kan melihat disini ini berbicara tentang bukan sistematika ya maksudnya perat bukan perat disebutnya ajaran di zaman masing-masing dan juga sempat juga sangat ramai sekali bahkan sampai sekarang juga bisa jadi bahan perdebatan juga ya terkait tentang agama dari orang tuanya Nabi Muhammad gitu ya karena ada yang bilang karena orang tua Nabi Muhammad itu hidup sebelum Islam datang ada yang menyebutkan seperti itu sehingga karena belum Islam jadi orang tuanya itu ternyata akan masuk neraka seperti itu banyak yang bilang seperti itu nah sebenarnya kalau dari Islam sendiri ketika memandang ya kasus seperti itu ya memandang statement seperti itu sebenarnya bagaimana Islam menyikapi hal tersebut seperti ayat yang kita yang udah dibahas dalam ayat 61 kalau mereka belum datang kepada ajaran Nabi Muhammad tapi berpegang kepada ajaran Nabi yang sebelumnya dan masih utuh dalam ajaran yang sebelumnya berangkat Nasrani yaitu sebelum Nabi Muhammad itu adalah Nasrani kalau memang berpegang kepada ajaran agama Nasrani dengan yakin dengan beriman kepada Nabi Isa dan ajaran sunnah-sunnah Nisa maka mereka dikatakan walaupun tidak belum jadi datang Nabi Muhammad belum saatnya datang Nabi Muhammad itu mereka akan termasuk kepada orang-orang yang waladina yang tadi waladina amanu waladina hadu walnasoro nah apabila yang orang-orang yang beriman kepada Nasrani ya itu dikatakan berpegang kepada ajaran Nasrani itu bisa dikatakan beriman tapi kalau seandainya mereka sampai ajaran Nasrani kepada mereka sampai ajaran Nasrani kepada Kures tapi mereka tidak mengikuti agama tidak mengikuti itu dikatakan orang yang tidak beriman kepada Nasrani tapi kalau sudah kalau tidak sampai lain lagi kalau sudah sampai tetapi tidak beriman ya itu masuk kepada agama kapil bahkan dalam satu hadis Rasulullah S.A.W. pernah meminta izin kepada Allah aku meminta izin kepada Tuhanku untuk berjiarah kepada ibuku maka Allah mengizinkan kepada aku untuk biar berjiarah dan ketika aku berjiarah aku minta izin kepadaku untuk memintakan ampunan kepada orangtuaku atau ibuku tapi Allah tidak mengizinkan diantaranya walaupun ternya ayat bukan berkaitan dengan masyarakat ibunya innaladina apa innaladina amanu bukan makana lin nabiyin tidak boleh bagi seorang nabi waladina amanu dan juga orang-orang yang beriman ayyastagfiru untuk memintakan ampun lil musyrikina kepada orang-orang musyrik walaukan na'uli kurba walaupun dia itu kerabat yang sangat dekat untuk memintakan ampun kalau dia mendoakan di masa hidup ya boleh-boleh saja doakan untuk menjadi muslim tapi kalau sudah wafat sudah meninggal maksudnya kemudian dia tidak ada dalam keadaan beriman nabi saja dilarang memang ada hadisnya yang nabi dilarang kata nabi sendiri aku diizinkan untuk berjiarah kepada ibuku tapi aku tidak diizinkan untuk memintakan ampun kepada ibu untuk ibuku jadi maksudnya walaupun itu ada masalah memang ada perdebatan masa orang tua nabi ibunya nabi ya seperti ibu bapaknya ibrahim ibrahim khalilullah bapaknya azar walaupun itu mereka masih hidup pada zaman nabi ibrahim nabi ibrahim azar tetap saja tidak beriman walaupun orang tuanya orang tuanya sendiri tidak jadi tidak Allah tidak akan berkasian tetap saja itu adalah termasuk pada orang-orang kafir maka menjadikan itu ada sebagai contoh sebagai contoh pada kisah para nabi barangkali untuk contoh bagi kita silahkan pilih atau jidikan contoh ada yang bapaknya ke dalam surga tetapi anaknya ke dalam neraka ada bapaknya dinyatakan dalam Al-Quran bapaknya masuk ke dalam surga tapi anaknya tenggelam dalam neraka nabi Nuh dan Kanan tapi sebaliknya anaknya yang ke dalam surga tapi bapaknya tenggelam dalam neraka ibrahim dan azar kemudian istrinya yang ke dalam neraka suaminya yang ke dalam surga nabi Lut dan istrinya atau sebaliknya istrinya ke dalam surga bapak suaminya ke dalam neraka tetapi itu adalah asyah dan kir'aun dan juga kir'aun itu asyah itu kan betul-betul beriman kepada nabi musa nah ini yang katakan Naldina Hadu orang-orang yahudi yang beriman kepada ajaran musa kemudian yang istrinya ke dalam surga suaminya ke dalam surga nabi muhammad dan istrinya apakah kita harus memilih suaminya ke neraka istrinya ke neraka nah itu barangkali sudah banyak itu sudah usah diusah pilih ditentukan oleh Allah dan barangkali kita dengan contoh-contoh yang dalam Al-Quran itu mana kira-kira yang pantas kita ikuti mana yang pantas kita contoh tentunya adalah kita harapkan kita berharap semoga yang menyejukkan mata tentu yang menyejukkan ini adalah yang membawakan kesejukan bukan hanya saja kesejukan di dunia tapi yang diharapkan kesejukan juga di dalam surga berarti sikap terbaik kita kalau ketika kita dihadapkan oleh statement seperti itu yang bahwa orang tuanya nabi muhammad itu masuk yang tidak boleh didoakan tidak diperkenalkan iya jadi kita harus dijelaskan dengan ayatnya kalau orang-orang Yahudi akan bisa akan masuk kepada orang yang Allah beri pahala apabila mereka beriman kepada nabi yang masa dan wapat setelah sebelum atau di masa nabi Musa atau sebelum datang nabi Isa masih berpegang berpegang kepada agama atau Musa atau Taurat dan Injil itu yang baik tapi kalau sudah datang nabi yang baru itu sudah tidak berlaku lagi jadi jelaskannya itu masa patroh istilahnya masa patroh itu masa kekosongan antara para nabi masa patroh itu nah tapi masa patroh ini ada orang-orang yang masih berpegang kepada agar ajaran sebelumnya seperti dari wapatnya nabi Isa atau diangkatnya nabi Isa dan tidak langsung diutus nabi Muhammad itu masa patroh namanya masa transisi nah disitulah orang yang harus berpegang kepada agama yang sebelumnya jika begitu diutus nabi Muhammad maka berpindah kepada nabi Muhammad dan apabila inilah orang-orang yang akan mendapatkan dua pahala dua pahala maksudnya kalau sholat satu kali dia pahalanya dua kenapa orang siapa saja ada berapa orang ada satu orang-orang yang beriman kepada nabi sebelumnya artinya seperti masa patroh masih beriman kepada nabi Isa lalu datang diutus nabi Muhammad mereka beriman juga pada nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Muhammad nah ini yang pahalanya dikasih dua pahala jadi kalau kita satu pahala kalau mereka dua dua bagian ada juga yang mendapatkan dua pahala itu apabila seorang budak hamba sahaya seorang budak yang melakukan amal soleh makanya dapat dua pahala dan satu lagi seseorang yang punya budak wanita hamba sahaya wanita dia merdekakan setelah merdekakan lalu dia nikah dinikahi oleh dia itu yang mendapatkan dua pahala nah terima kasih atas penjelasannya insya Allah kita akan lanjutkan lagi di episode selanjutnya membahas surat al-baqoroh di ayat selanjutnya berarti untuk di episode selanjutnya kita akan mulai dari ayat 63 baik terima kasih sahabat percikan iman yang telah menyaksikan program tafsir al-quran ini insya Allah di episode selanjutnya kita akan melanjutkan ayat 63 tapi di episode selanjutnya tetap saksikan tafsir al-quran di streaming youtube percikan iman online ataupun instagram dan facebook percikan iman akhir kata saya panjidugdaha ustazah syifashari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit bila hitufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih